Curiga? Siapa orang di belakang aku? Aku itu kan baru di dunia klub bola Aku gak mau langsung buru-buru Atau langsung bergabah ngambil Liga 1 Aku pengen Liga 3 dulu supaya aku paham Bagaimana sih prosesnya Bagaimana proses Liga 3 ke Liga 2 Bagaimana proses Liga 2 ke Liga 1 Kalau aku ngambil langsung Liga 1 Aku gak tau prosesnya Yaudah langsung jadi tim yang udah jadi Liga 1 Tapi dengan aku ngambil Liga 3 Aku jadi tau, oh gini prosesnya dari Liga 3 ke Liga 2 Oh segini biayanya dan segala macemnya Oh terus kalau mau maju ke Liga 1 lagi gini Itu akan melalui proses yang panjang Dan klub bola ini kan bukan bisnis instan ya Bukan bisnis yang kita akusisi Terus langsung meledak gitu Enggak, ini tuh bisnis yang bertahap gitu Prosesnya panjang Dan kenapa juga aku mau maju dari Liga 3 Karena aku pengen klub bola persikota ini sustain Gak cuma sekarang aja nih Tapi juga bisa sustainable Dengan adanya good corporate governance yang baik gitu Jadi dari segi bisnis dan prestasi juga seimbang Jadi aku juga bisa jagain dari segi prestasinya Dari Liga 3 ke Liga 2 ke Liga 1 Dan dari segi bisnisnya gitu Nah kita tuh bukan perusahaan terbuka Jadi untuk berapa persen akusisi Dan berapa uang yang aku keluarkan Itu belum boleh kita umumkan gitu Kita masih berdiskusi juga sama beberapa pihak Cuma nanti pasti ada waktunya juga kok akan diumumin gitu Aku sih bisa bilang karena aku orangnya juga Gak mau setengah-setengah ya dalam kerja Jadi ini aku bisa dibilang Mengorbankan waktu tidurku untuk persikota ini Karena banyak kan yang harus kita urusin gitu segala macem Tapi ya demi kemajuan persikota yang namanya kerja Dan ini udah pilihan aku harus aku hadapi gitu Dan melihat mereka latihan Menyemangati mereka latihan Terus juga aku baru tau Ternyata setelah latihan pemain harus kayak gini Ada ininya gitu Ada prosesnya dan ada protokolnya Oh gitu ya coach saya gak tau Kayak kemarin aku pengen ngajakin Yuk tim persikota setelah latihan nonton yuk gitu kan Ternyata gak boleh up latihnya Karena harus ice bath harus apa Jadi aku juga disini kan masih baru ya Masih gak tau Jadi aku bener-bener pas mereka latihan aku dateng Uji coba aku dateng Untuk melihat oke Kayak gini latihannya seperti ini Oh gini caranya coach untuk melatih para pemain Supaya dia bisa maksimal tandingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.